Pastinya juga Indonesia sedang gencar-gencarnya untuk persiapan menghadapi Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Hmm tapi sayang sekali nih di tengah latihan yang dipimpin langsung oleh Coach Sintayong ini ada tiga pemain yang dikonfirmasi cedera yakni Elken Baggett, Jordi Ahmad dan juga Yance Sayori. Aduh sayang banget ya ketiganya dipastikan tidak dapat tampil kalau bersuah di Vietnam. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mulai melakukan pemusatan latihan jalan kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam. Dipimpin langsung oleh Coach Sintayong, skuad Garuda nampak fokus berlatih di lapangan Stadion Maria Senaya Jakarta pada Senin 18 Maret malam. Tercatat ada 22 pemain pada TC hari ini dari 26 nama yang dipanggil tim nasional untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Di antaranya Egy Maulana Fikri, Marcelino Ferdinand, Mark Locke hingga Pratama Arhan. Beberapa pilar utama tim nas seperti Jordi Ahmad dan Elken Bagot tak bisa ikut dikandakan mengalami cedera. Bermodal kemenangan pada Piala Asia lalu, Coach Sintayong mengatakan bahwa timnya dalam kondisi siap bertanding. Kendati ini merupakan latihan pertama mereka jelang hamin tiga matchday kontra Vietnam. 첫날은 해복 수준의 선수들이 장글이 이동을 했고, 또 nokkal 우리 선수들은 또 jumal 경기두고, 해복을 해야 되기 때문에, 오늘은 그냥 해복이 한 채, 중점을 두고 준비하고 있으니까, 앞으로 내일모레 이틀 동안은 베트남에 맡게끔 정수를 짤 것이다. Karena memang hari pertama kita latihan, apalagi para pemain, banyak yang dari luar negeri, jadi perjalanan sangat jauh dan pastinya melelakan juga. Dan pemain lokal pun sama, maksudnya di sini tanting juga di weekend ini, dan kemarin juga sama. Jadi fokus ke pemulihan untuk hari ini. Jadi coach akan fokus taktik itu mulai dari besok dan besok. Tiga poin menjadi target utama merah putih pada lag pertama yang akan berlangsung pada 21 Maret nanti. Agar pada lag kedua, Pratama Arhan dan kawan-kawan memiliki modal untuk bertarung di markas Vietnam. Di meliputan Sport Today.